Ketika kita tengah melaksanakan ibadah salat, di mana saat melakukan duduk tasyaud atau tayyat akhir akan menyebutkan dua nama nabi. Penyebutan dua nama nabi tersebut tidak lain dan tak bukan adalah nabi Muhammad Saud dan juga nabi Ibrahim AS. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan, mengapa ketika salat hanya nama kedua nabi tersebut saja dan tak ada nama nabi ataupun rasul yang lain? Bisa saja tak usah dipermasalahkan, karena memang hal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah S.A.T. Dikhawatirkan jika hal seperti ini dipermasalahkan, akan memengaruhi keyakinan kita bahwa kenabian Muhammad dan Ibrahim memunyai bobot yang lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Hal seperti ini tidak diperbolehkan karena adanya perintah agar tidak membeda-bedakan antara para nabi yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah S.W.T.? Katakanlah, hei orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, Kies al-Bakarah 136. Menyimpulkan dari hal tersebut, penyebutan nama nabi Muhammad dan juga nabi Ibrahim saat salat berhubungan dengan pemberian gelar kepada nabi sesuai dengan kapasitasnya sebagai nabi dan keistimewaan yang dimilikinya. Misalnya gelar Khalil kepada nabi Ibrahim AS, sebagaimana firman Allah S.W.T.? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, Kiesan Nisa 125. Demikian pula Allah juga memberikan penyebutan rahmat bagi semesta alam kepada nabi Muhammad saat. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, Kiesal Anbiya 107. Oleh karena hal itu, mungkin saja penyebutan nama beliau-beliau ini bisa kita lafalkan hingga saat ini. Terlepas dari hal tersebut, membahas mengapa nama nabi Ibrahim yang disandingkan dengan nama nabi Muhammad SA, lantas seperti apakah sebenarnya kisah riwayat nabi Ibrahim tersebut? Kisah nabi Ibrahim lengkap dari lahir hingga beliau wafat. Kisah nabi Ibrahim lengkap dari lahir sampai wafat Pichas Sors, temaning of Islam. Dilahirkan di tengah-tengah masyarakat musriik dan kafir, nabi Ibrahim yang kala itu masih mencari jati diri harus dihadapkan pada permasalahan yang pelik. Yakni karena sang ayah yang malah bekerja sebagai pembuat patung berhala, dan juga raja pada masa itu yang malah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Kisah beliau bermula ketika dilahirkan pada tahun 2295 SM di negeri Mosul, di mana penuh masyarakat jahiliah yang muasyrik dan kafir, dan ayah beliau yang bernama Azari yang masih keturunan Sambinu. Nabi Ibrahim sendiri dilahirkan pada tahun 2295 SM di negeri Mosul. Ayah beliau adalah seorang pembuat patung berhala, sedangkan beliau sendiri sangat membenci berhala-berhala itu. Tak hanya sampai di situ saja, karena beliau juga terlahir pada zaman kerajaan Raja Namrud yang berani mengaku sebagai Tuhan. Sungguh sebuah zaman yang zalim dan penuh dengan kesesatan. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud berlanjut ketika beliau yang masih bayi harus diasingkan karena Raja Namrud yang memerintahkan semua orang untuk membunuh semua bayi laki-laki di negerinya. Karena takut dirinya akan tumbang oleh seorang lelaki yang diutus Allah SWT. Sehingga guna menyelamatkan diri dan juga tahtanya, ia pun menyuruh semua warga untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada. Namun atas izin Allah SWT, Nabi Ibrahim selamat dan setelah beliau dewasa dan dapat berpikir manakah Tuhan yang patut untuk disembah. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu. Termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya. Dimanakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah SWT selama ini. Maka dimulailah perjalan mencari jati diri Nabi Ibrahim tersebut. Karena banyak kaumnya yang menyembah berhala yang terbuat dari batu, dan beliau tidak mau ikut menyembah berhala itu, karena baginya hanyalah sebuah benda. Kemudian beliau melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari, ia berkata mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata, bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam, lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Maka Allah berfirman dalam Qies Al-Anam ayat 76-79. Yang artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabu yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Allah pun memberi Nabi Ibrahim akal dan kecerdasan yang luar biasa dan mulailah beliau menyampaikan dakwahnya. Dimulainya dakwah Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ibrahim lengkap dari lahir sampai wafat Pichessource, Pinterest. Setelah tahu perihal kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka dimulailah awal baru bagi beliau untuk menyampaikan kebenaran yang ada. Karena paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Namrud punya ris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim AS hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan berhala satu-satunya yang tak dirusaknya. Setelah beberapa hari Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan murka. Siapa yang melakukan semua ini di belakangku? Teriaknya pada pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Dipanggilah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang Raja berkata dengan geram, Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan. Jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini? Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Saud Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun, Raja Namrud semakin murka. Setelah kejadian tersebut, Raja Namrud yang marah pun hendak melakukan sesuatu kepada Ibrahim. Lantas, apa yang hendak dia perbuat kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup karena hal tersebut. Banyak dari para pengikut Raja Namrud yang mulai bertanya-tanya kepada Nabi Ibrahim perihal Tuhan yang patut disembah. Namun setelah terlihat pengaruh Nabi Ibrahim semakin besar di kalangan pengikutnya, Raja Namrud merasa terdesak dan terjatuh harga dirinya. Oleh karena itu, untuk menjaga wibawanya, Namrud memerintahkan para pegawainya dan pengikut setianya untuk menangkap Ibrahim untuk dihukum mati, yaitu dengan cara dibakar. Api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya, sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira, Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Karena Allah SWT kembali memperlihatkan kekuasaannya. Allah berfirman kepada api. Titik. Artinya. Hai api. Hendaklah dingin dan selamatkan Ibrahim. Kies. Al-Anbiya. 69. Setelah api padam, keluarlah Ibrahim tanpa mengalami cedera sedikitpun. Sejak saat itu, pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah SWT. Kemudian dalam menjalankan tugas kerasulannya Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan ayahnya, agar tidak lagi menyembah berhala, dan tidak memperturutkan jalan setan. Namun masih keukeuh pada pendiriannya, ayah Ibrahim menjawab demikian adanya. Artinya. Berkata ayahnya, adakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku Hei Ibrahim? Ingatlah, jika kau hentikan hinaan-hinaan terhadap Tuhan-Tuhan niscaya aku akan menyiksamu. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Kies. Mariam. 46. Sementara itu Raja Namrud ingkar saja kepada Allah, maka Allah menghukum Raja Namrud beserta pengikut-pengikutnya dengan nyamuk yang sangat luar biasa banyaknya. Nyamuk-nyamuk itu menggigit tubuh Raja Namrud dan pengikutnya memasuki lubang-lubang hidung, dan lain-lain. Raja Namrud sendiri mati dengan cara siksaan yang demikian. Nabi Ibrahim dan kehidupan rumah tangga beliau berlanjut daripada kisah Nabi Ibrahim dibakar dan dihukum namun kebal akan semua itu, dan pada akhirnya pengikut Namrud yang sombong pun mulai percaya kepada Nabi Ibrahim AS. Selang berapa lama, kehidupan Nabi Ibrahim pun berlanjut saat beliau menemukan tambatan hati, yakni Siti Seri dan Siti Hajar yang keduanya dipertemukan dengan Nabi Ibrahim atas kehendak Allah SWT. Al-Kisah Nabi Ibrahim berada di negeri Mesir bersama dengan Siti Seri, dan kemudian Raja Mesir yang sedang diobati pun kagum dengan kecantikan Seri, hingga Nabi Ibrahim pun harus berbohong perihal istrinya itu agar tak dirampas oleh Firaun. Setelah mengobati Raja Mesir tersebut dan pada akhirnya dia pun sembuh atas izin Allah SWT, Seri kemudian mendapatkan hadiah seorang perempuan hamba sahaya bernama Siti Hajar untuk dijadikan istri Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Syam, Siti Seri telah berusia lanjut, sedangkan beliau belum dikaruniai anak. Namun, tidak lama kemudian, Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Demikian pula halnya dengan Siti Seri yang melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Dari kedua orang inilah terlahir beberapa kaum. Dari keturunan Ishak, banyak yang menjadi Nabi dan orang-orang besar ternama yang disebut Bapak Kaum Bani Israel. Sedangkan dari Nabi Ismail, banyak menjadi orang mulia dan akhirnya menurunkan seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Masya Allah, dan dari sinilah kisah antara kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dimulai. Kisah Nabi Ibrahim lengkap dari lahir sampai wafat Pichas Sors, Be'i Chuhuro. Mungkin banyak dari kita yang mengetahui perihal kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, karena siapa yang tak mengetahui perihal cerita bersejarah tersebut. Semuanya terangkum di dalam Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan untuk kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Menyambut hari besar idul ada, pastilah akan banyak sekali hutbah maupun ceramah di masjid yang kembali mengulang peristiwa hebat tersebut. Lantas, bagaimana bisa Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya sendiri? Karena sebuah hal, maka Nabi Ibrahim harus merelakan istri dan anaknya untuk tinggal di sebuah tempat yang bahkan beliau pun tak yakin apa mereka berdua bisa bertahan. Akan tetapi, karena Allah SWT Sang Maha Kaya, sehingga saat Nabi Ismail menangis karena haus dan sang ibu yakni Siti Hajar yang telah lelah. Muncullah air dari bekas kedua telapa kaki Ismail yang diberi nama Zamzam, dan kini menjadi air paling digemari oleh orang yang bertandang ke Tanah Suci. Ya, kawasan tersebut yang nantinya disebut sebagai kota Mekah dan akan menjadi permukiman besar dimulai saat ditemukannya sumur Zamzam di sana. Ketika Nabi Ismail AS mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan mimpi seorang Nabi merupakan salah satu dari cara Allah menurunkan watunya kepada Nabi, jadi perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Mengetahui perintah itu, Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikarunia seorang putera setelah puluhan tahun diharapkan dan didambakan. Pun saat ini ia sedang penuh kebahagiaan bersama puteranya yang diharapkan bisa menjadi pewaris dan menyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Sempat ragu apakah perintah yang muncul dalam mimpi itu siasat setan untuk menggoyahkan iman beliau, namun mimpi tersebut datang hingga tiga kali adanya. Sehingga yakinlah akan mimpi tersebut kalau memang perintah langsung dari Allah SWT. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS, namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siap dia mengamanatkan risalahnya. Lalu Nabi Ibrahim AS tidak membuang waktu lagi, berniat tetap akan menyebelih Nabi Ismail AS puteranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah Nabi Ibrahim AS menuju ke Makkah untuk menemui dan menyampaikan kepada puteranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, ketika Nabi Ismail AS mulai besar Nabi Ibrahim AS berkata, Hai anakku, aku telah bermimpi, di dalam tidur seolah-olah saya menyebelih kamu, maka bagaimanakah pendapatmu? Tanpa ragu-ragu dan berfikir panjang Nabi Ismail pun menjawab perkataan ayahnya. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaian ku supaya tidak tertera darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku ketika ibuku melihatnya. Ketiga, tajamkanlah pedangmu dan percepatlah pelaksanaan penyebelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pendihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku berikanlah kepadanya pakaian ku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan bagainya dari putera tunggalnya. Kemudian dipeluknya Nabi Ismail A.S. dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim Seraya berkata, Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Baca juga, kisah Nabi Saleh, Nabi Isha dan Nabi Ilyasa. Namun karena keikhlasan hati dari Nabi Ibrahim dan sifat menerima dari Nabi Ismail sendiri, Allah pun menggantikannya dengan kambing, sehingga dari sinilah asal-muasal sunah untuk menyembelih kambing ketika idul adat terjadi. Begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim A.S. Beliau yang wafat pada usia 200 tahun. Beliau lahir pada tahun 1273 setelah terjadinya peristiwa banjir dan topan pada masa Nabi Nuh A.S. Semoga dengan kisah Nabi Ibrahim lengkap tersebut kita bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam hal kebaikan. Pun guna menambah nilai iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Masya Allah, sungguhlah kisah Nabi Ibrahim singkat dan jelas ini bisa menjadi gambaran perihal acuan amalan kita sehari-hari, di mana butuh keikhlasan, kesabaran, dan juga tak mudah putus asa dalam bekerja dan berdoa. Terima kasih telah menonton!